Mari Elka Pangestu mengatakan pemerintah harus mengembangkan penggunaan kelapa sawit di dalam negeri. Selain itu, Elka Republik Indonesia untuk gugat Uni Eropa di WTO atas diskriminasi produk kelapa sawit sudah tepat. Kalau kita tetap mau menggunakan kelapa sawit sebagai salah satu sektor yang kita kembangkan, kita juga harus pikirkan penggunaan kelapa sawit yang lain di luar makanan, biofuel, dan apalagi. Ini bagian dari innovation. Tapi kalau kita didiskriminasi, seperti yang kita alami di Eropa, ya kita fight di WTO. Karena memang tidak boleh didiskriminasi. Oke, biofuel yang berbasis kelapa sawit itu kita larang, tapi yang berbasis yang lain tidak dilarang. Nah, itu tidak fair. Itu namanya discrimination. Dari segi trade, fairness of trade.